Kitab Amsal, Pasal 30 Inilah pesan-pesan Agur, anak Yakeh dari Masa, dan ditujukan kepada Itiel dan Uchal. Aku letih lesu ya Allah, seperti akan mati rasanya. Aku begitu bodoh sehingga tidak layak disebut manusia. Aku tidak dapat memahami manusia, apalagi memahami Allah. Siapa lagi yang bolak-balik ke surga selain Allah? Siapa lagi yang menggenggam angin di dalam tangannya dan menyelimuti laut dengan jubahnya? Adakah yang lain yang telah menciptakan dunia selain Allah? Jikalau ada, coba sebutkan namanya dan nama anaknya. Setiap firman Allah adalah benar. Allah membela semua orang yang datang kepadanya untuk memohon perlindungan. Jangan menambahkan apa-apa kepada firmannya kalau-kalau engkau ditegurnya dan engkau kedapatan sebagai pendustah. Ya Allah, ada dua permohonan yang ingin kuajukan kepadamu sebelum ajalku sampai. Pertama, tolonglah supaya aku jangan berdustah. Kedua, janganlah memberi aku kemiskinan atau kekayaan. Berilah aku sekedar cukup untuk memenuhi keperluanku. Karena, jika aku menjadi kaya, mungkin aku akan merasa puas tanpa Allah. Dan jika aku terlalu miskin, mungkin aku akan mencuri. Dan dengan demikian, menghina nama Allah yang kudus. Janganlah sekali-kali memfitnah orang di hadapan majikannya kalau-kalau ia mengutuki engkau karena dosamu. Ada orang yang mengutuk ayahnya dan tidak menghormati ibunya. Ada orang-orang yang merasa diri suci padahal hidup di dalam dosa. Ada orang-orang yang sombong dan angkuh, yang menganggap orang lain rendah. Ada pula orang-orang yang melahap orang miskin dengan gigi setajam pisau. Ada dua hal yang tidak pernah puas, seperti lintah yang tidak puas-puasnya menghisap darah. Bukan dua, melainkan tiga. Bahkan ada empat. Neraka rahim yang mandul, gurun pasir yang gersang api. Orang yang mengejek ayahnya dan menghina ibunya akan dipatuk matanya oleh burung gagak dan dimakan oleh burung Raja Wali. Ada tiga hal yang terlalu ajaib untuk dapat kupahami. Bukan tiga, melainkan empat. Bagaimana burung Raja Wali melayang di udara. Bagaimana ular meluncur di atas batu. Bagaimana kapal menemukan jalan untuk melintasi lautan yang menggelora. Bagaimana tumbuhnya kasih antara seorang laki-laki dan seorang gadis. Ada satu hal lagi. Bagaimana seorang pelacur yang berbuat dosa dapat berkata, apa salahnya dengan perbuatan itu. Ada tiga hal yang membuat bumi gemetar. Bukan tiga, melainkan ada empat yang membuatnya tidak tahan. Hamba yang menjadi raja. Orang bebal yang menjadi makmur. Perempuan yang menyebalkan yang akhirnya menikah. Hamba perempuan yang menikah dengan suami majikannya. Ada empat binatang yang kecil. Tetapi luar biasa bijaksananya. Semut. Mereka tidak kuat. Tetapi pandai menyimpan makanan untuk musim dingin. Pelanduk batu. Binatang kecil yang lemah. Yang mencari perlindungan di antara batu-batu. Belalang. Walaupun tidak mempunyai pemimpin. Mereka selalu berkelompok. Cicak. Mereka mudah ditangkap dan dibunuh. Tetapi di istana raja sekalipun, mereka ada. Ada tiga yang megah di atas bumi ini. Bukan tiga, melainkan empat. Singa. Raja segala binatang. Yang tidak mau mengalah kepada siapapun. Burung merak. Kambing jantan. Raja yang memimpin pasukannya. Jika engkau telah berlaku bodoh dengan membanggakan diri atau telah merencanakan kejahatan, janganlah menyombongkannya. Tutuplah mulutmu dengan tanganmu. Sebagaimana susu yang diaduk menghasilkan mentega dan pukulan kehidung menyebabkan pendarahan. Demikianlah amarah menimbulkan pertengkaran. Terima kasih telah menonton.